Intro Ya wajarlah channel kamu dibilang porno, memang porno kok demikian. Sahabat filsuf yang terkenal itu membuka kalimatnya ketika seorang bossman mengatakan bahwa sebulan ini channel youtube dan sosmed diserang baser demi informasi lain yang berbeda dengan pejabat yang miring ke IMF bisa tetap tenang berhutang dan pejabat yang pro-foreign investment yang kalau dibaca pro-investasi di Tiongkok sih ya, bisa terlihat benar. Ketika hari hujan kemarin, saya menggeser secangkir teh hangat ke depan filsuf modern ini sambil mengatakan bahwa buzzer itu menyerang sosmed bossman dengan mengatakan bahwa mengandung unsur porno. Video bossman yang dijawab olehnya, ya iyalah mengandung porno karena kamu menelanjangi mereka. Saya asli tergelak tertawa, itulah komentar Rocky Gerungsang filsuf modern ini kemarin di meja makan sambil menyerupu teh hangat dirinya berkomentar hal tersebut. Kalimat menelanjangi ini bull's eyes, tepat. Oke sahabat, dialog dengannya tidak akan diceritakan panjang-panjang dan dipublikasi hanya diskusi ringan kok, ngakak-ngakak ketimbang stres. Mikirin kok ada dua pejabat namanya kesangkut di Pandora Papers. Tetapi sang pejabat tertinggi tidak ngapa-ngapain. Mereka dan masyarakat dong lebih hebat lagi. Yaitu bahwa itu dianggap hal biasa saja di zaman pejabatnya yang paling populer sedunia saat ini itu biasa saja. Walaupun artinya, nama yang ada di Pandora Papers itu, kalau mereka berdua pejabat di Tiongkok sudah masuk kategori korupsi yang bakal di titik-titik. Kalian tulis sendiri titik-titik itu apa. Tapi itu kan di negara yang berdaulat yang anti korupsi. Ya lain ladang lain belalang lah. Ladang negara tetangga kan lain dengan Tiongkok. Tiongkok itu sentral, pusatnya. Nah, negara tetangga itu adalah provinsinya Tiongkok. Mempermudah kebijakan sentral itu kewajiban. Dan yang di Pandora Papers itu fee atau bonus. Ya nggak apa-apa juga. Jadi semuanya jalan seperti biasa. Mumpung masyarakatnya sudah dibuat apatis tingkat dewa. Kecuali yang oposisi. Kesenengan ada bahan maki-maki. Tapi nggak ada solusinya juga. Sungguh heran dengan didiamkannya pejabat yang namanya ada di dalam Pandora Papers. Padahal ini pembuktian kebenaran apakah data itu salah atau benar mudah diklarifikasi. Kalau benar, keduanya harus dipidanakan. Pandora Papers adalah skandal penghindaran pajak terbesar. Paling dahsyat dalam sejarah manusia. Melibatkan uang 11 ribu triliun dolar yang sebagian besar disembunyikan oleh para pejabat negara. Dua orang pejabat negara Republik Indonesia terlibat dalam kasus ini. Ini kasus harus diklarifikasi. Pandora Papers, dunia menyebutnya sebagai skandal penghindaran pajak juga dirty money hasil dari VV, penyalahgunaan kekuasaan, serta menyembunyikan uang haram. Di sisi lain, inilah jurus upaya dunia untuk membersihkan uang kotor atau dirty money yang bersumber dari kejahatan pajak dan segala turunannya. Bagi Indonesia, apakah ini sebuah skandal besar? Yang jelas ini aib bagi pejabat negara. Karena penghindaran pajak oleh pejabat negara terjadi tepat di saat pemerintah sendiri sedang mengkampanyekan disiplin pajak. Taat pajak bagi segenap rakyat Indonesia. Ini menjadi aib bagi pemerintah karena kedua pejabat menteri tersebut masih ada di kabinet dan belum mau mengumumkan jumlah uang yang mereka tempatkan di Pandora Papers tersebut. Keterlibatan dua menteri pemerintahan saat ini yang masuk dalam daftar nama pejabat dunia yang melakukan penghindaran pajak setara dengan 130 tahun penerimaan pajak APBN Indonesia, sesungguhnya akan menjadi pukulan telak bagi pemerintah yang akan menghalangi seluruh upaya pemerintah dalam meningkatkan kedisiplinan pajak di dalam negeri. Untung rakyatnya nggak paham dan tidak peduli. Namun, pastinya upaya pemerintah untuk mengenjot pajak dari orang pribadi saat ini akan menjadi bahan cemuohan bagi pembayar pajak. Karena menterinya sendiri justru melakukan penghindaran pajak. Pejabatnya mencari surga pajak di luar negeri. Sementara rakyat Indonesia sendiri dibenamkan dalam neraka pajak. Tapi, ya sudah lah. Walaupun kita ngomong panjang lebar, toh rakyat masih memuja pemimpin yang populer yang tetap melindungi orang-orang di sekitarnya walau jelas-jelas ada di Pandora Papers. Selamat, sekali lagi. Selamat memanfaatkan kepercayaan masyarakat yang bodoh, tidak peduli, dan hanya bisa diam seperti saya. Terima kasih telah menonton!